Mari persatukan perbedaan Kita bisa tanamkan jiwa positifkan Terima kasih 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 kepanas ya betul atlet kepanas bahkan jauh lebih lebih tinggi dari spon itu ya jadi dia pagu tambah sedikit ya satu miliar lima puluh yang medali emas ya dan peraknya juga ditambah juga ya dan itu kita lihat ya beliau nih luar biasa ya tulus dan menghargai atlet itu ya luar biasa ya jadi kami bisa lihat bahwa dengan olahraga itu sebenarnya ada kehidupan juga begitu ya ada masa depan juga ya jadi ya anak-anak kita ini sekarang update-update kita ya kita bersyukur Pak Kapolda dan juga Pak Pangdam sudah membuka ruang untuk bagaimana anak-anak yang bisa berprestasi ini diberi ruang untuk bisa menjadi anggota TNI dan juga Polri ya dan ada juga yang ingin untuk menjadi PNS ya itu kembali lagi kepada Pak Gubernur untuk rekrut update-update kita ini bisa ditempatkan di sana mungkin itu saya Oke silahkan Pak silahkan ditanggapi baik terima kasih Mbak mungkin menambahkan dari Pak Sekum kalau bonus itu adalah keundangan dari Pemda kami dari pimpinan dengan kandaratnya bahwa Pangdam apresiasi terhadap atlet yang berprestasi khususnya atlet-atlet yang dari Papua bagi yang menisarat baik itu dari usia kemudian kesehatan dan lain sebagainya akan diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti apa namanya seleksi menjadi seorang prajurit baik itu tingkat tamtama bintara maupun mungkin taruna kalau memang dia mungkin kualitasnya bisa jadi taruna kita majukan bagai taruna dan itu juga sudah sebelum pelaksanaan pon ini berjalan ada atlet kita yang dari Sepak Takro Nah itu juga sudah menjadi taruna sekarang oke tidak bisa mengikuti memperkuat dari tim takro kita Nah untuk bagi yang sekarang mempunyai apa memperoleh hasil prestasi itu diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti apa namanya seleksi untuk pendidikan militer sehingga dia bisa untuk bisa sebagai atlet militer juga bisa digunakan di atlet Papua Oke jadi sudah ada atlet ya Pak yang kalau yang sudah jadi sudah ada oke sudah ada termasuk yang pertama kemarin mereka dalam rangka pesatan melatihan kemudian ikut tes masuk pendidikan sekarang juga memperkuat atlet pon Papua contohnya di Kempo itu Kempo juga ada atlet yang sudah jadi oke jadi prajurit itulah mungkin yang bisa apresiasi yang dibelikan oleh pimpin Angkatan Darat untuk pada atlet-atlet Papua yang berprestasi Oke baik terima kasih Pak Oh dari kepolisian seperti apa Bapak Irwasda ya mungkin pesan saya juga kepada adik-adik atlet mungkin mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka oke kalau mereka berlatih dengan baik dan memiliki prestasi juga yang baik saya rasa pasti masa depan mereka pasti terjamin pasti banyak klub atau mungkin juga banyak instansi yang akan merekrut mereka apakah sebagai atlet di klub mereka atau mungkin juga merekrut mereka juga masuk dalam institusi atau lembaga mereka salah satu contoh kita di Polda Papua khususnya ini di beberapa acara pertemuan dengan atlet Bapak maka Polda selaku ketokontingan langsung menawarkan jadi tidak menunggu lagi atlet yang mau ngomong tapi beliau langsung menawarkan siapa yang mau masuk jadi anggota Polri apalagi kalian sudah punya pengalaman di event se-level PON ini tentu ini akan sangat dihargai oleh kita dan ya puji Tuhan juga sudah ada beberapa yang saat ini sedang dalam seleksi karena seleksi rek pro ini ini berasarkan cabang olahraga yang memang ada di Polri oke di contoh beladara beladiri apa cabang olahraga beladiri itu masuk dalam kriteria rekrutmen personil saat ini sudah dalam proses seleksi dan ya itu menjadi atensi Bapak Polda bahwa kalau mereka memenuhi syarat kesehatan kemudian ya syarat umur ya sudah pasti mereka akan menjadi anggota Polri dan pesan Bapak Polda juga bahwa ketika mereka menjadi anggota Polri Bapak Polda minta prestasi mereka tidak terhenti di situ beliau akan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mereka tetap meningkatkan prestasi mereka di cabang olahraga yang mereka tekuni jadi saya rasa apa yang mungkin menjadi kekuatiran atlet-atlet kita khususnya Papua tentang masa depan mereka ya kita di semua lini ini harus bisa meyakinkan mereka bahwa ya mereka cukup berprestasi saja pasti ya tanpa di apa tanpa diminta tanpa mencari mereka pasti akan diminta dengan sendirinya saya kasih contoh mungkin karena saya juga merangkap sebagai salah satu manajer cabur di cabang olahraga voli itu dari beberapa klub di proliga itu sudah langsung minta atlet kita yang asal Papua yang benar-benar orang Papua mereka untuk masuk dalam klub mereka jadi cepat sekali begitu selesai pon mereka langsung diminta ya karena apa karena memang pon ini kan semua mata melihat semua menonton jadi mereka pasti bisa bisa tahu mana yang atlet yang benar-benar berprestasi di setiap cabang olahraga itu jadi harapan saya juga pemerintah daerah bisa membantu terutama KONI nanti karena biasanya kan kalau diminta oleh daerah lain kan pasti harus perseratan salah satu harus mendapatkan persetujuan dari KONI jadi saya rasa biarkan adik-adik kita yang berprestasi ini mencari pengalaman juga di luar Papua tapi harus buat kontrak juga ketika pon berikutnya berikutnya mereka harus kembali ya Pak Sekum ya jangan sampai kita lepas mereka kita rugi sendiri mungkin itu yang ingin saya sampaikan baik oke dan tanpa terasa ini hari semakin gelap dan mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sekum KONI apa yang menjadi rencana ke depan dalam rangka pembinaan atlet-atlet ini sekali lagi kita menghadapi pon AC pon selanjutnya pon AC apa yang menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak KONI sendiri sekali lagi baik jangka pendek jangka panjang untuk kemudian mempertahankan prestasi ini dan mungkin sedikit tanggapannya terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan segala fasilitas yang sudah ada pada saat ini seperti venue-venue yang kita tahu semua venue-venue saat ini yang ada di Papua bersandar internasional akan sangat disayangkan ketika venue-venue ini tidak dimanfaatkan dengan baik bagaimana pengelolaannya ke depan nantinya silahkan Pak jadi memang rencana kita untuk tahun depan yang jangka pendek ini atlet-atlet kita yang punya usia yang produktif untuk bisa kita persiapkan untuk pon selanjutnya itu langsung kita akan ambil dan persiapkan mereka jadi tidak ada jedah yang cukup panjang tetapi kita langsung rekrut karena kita sudah punya Wisma ya kalau bisa mereka tinggal di sana dan hari-hari mereka hanya cukup latihan saja gitu dan bahkan juga nanti mungkin kita akan kirim ke luar mereka bisa kita titip di Cina atau di mana yang dengan fasilitas olahraga yang luar biasa di sana untuk mereka juga bisa latihan sama-sama dengan atlet-atlet yang ada di sana ya gitu dan juga rencana tahun depan juga Pak Gubernur sudah setuju untuk kita melaksanakan pekan olahraga provinsi oke pekan olahraga provinsi dan itu dengan fasilitas kita yang sudah memadai saya yakin ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan itu justru kita akan semakin banyak merekrut atlet-atlet potensial yang berbakat dari kabupaten-kabupaten makanya nanti Gubernur akan menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota untuk mereka melaksanakan pekan olahraga kabupaten oke supaya dengan itu mereka atletnya terseleksi dan kemudian ikut pekan olahraga provinsi di sini dan ya kita bersyukur dengan PON ini kita punya fasilitas yang luar biasa dan bertaraf internasional semua ya apalagi kolam renang yang awalnya memang kita rindukan ini barang harus ada di Papua dan itu ada kalau untuk renang ini nomor paling banyak di pertandingan hampir separuh dari modali yang kita peroleh itu dari renang renang itu hampir separuhnya hampir empat puluhan nomor di situ dan kita atlet-atlet kita jarang di situ kita hanya punya satu atlet yang hebat di situ itu hanya farel dan kemarin ya puji Tuhan dia bisa dapat emas dan 3 atau 4 terak ya dan kedepannya kita mau ingin supaya persiapkan anak-anak Papua renang-perenang yang handal dari Papua ya kita akan rekrut pelatih yang bagus ya kita potensinya ada anak-anak kita ada kita akan mungkin cari itu pelatihnya yang kita ambil jadi tidak lagi kita kemudian ada akselerasi untuk atlet kita datangkan dari luar tetapi cukup kita cari pelatih yang bagus dan bina anak-anak kita dari Papua mungkin itu yang akan kita lakukan karena prestasi yang kita capai hari ini pun harus kita pertahankan di pond berikutnya jangan sampai pond di luar Papua anjlok lagi ya betul nah kita harus pertahankan itu jadi kita sudah harus persiapkan dari awal terus kemudian juga menyangkut venue saya pikir itu wilayahnya pemerintah dan mereka sedang mempersiapkan untuk bagaimana proses pemeliharaan dan lain sebagainya pasti pemerintah provinsi akan menyiapkan itu baik baik terima kasih Pak Sekum dan ke Pak Supriyano apa yang menjadi harapan dari Bapak sendiri dan motivasi seperti apa yang bisa Bapak berikan untuk anak-anak muda Papua atlet-atlet Papua sekaligus harapan untuk dunia olahraga yang ada di Papua silahkan Pak baik terima kasih saya selaku Kepala Pusat Pelatihan Provinsi memberikan apresiasi yang tinggi kepada para atlet Papua para pelatih spesial sehingga bisa menghasilkan prestasi yang lumayan kemudian mungkin harapan ke depan dengan sarana venue yang sudah ada di Papua ini kita mengharapkan untuk Papua ini bisa memanfaatkan itu bahkan kalau mungkin bisa ada diwujudkan disini sekolah-sekolah khususnya untuk olahraga seperti yang di Jawa itu kan ada sekolah ranggunan sekolah sepap bola dan sebagainya sampai ke akademinya karena kita punya fasilitas ini sehingga kita Papua bisa menciptakan atlet-atlet Papua dari timur dan kita kalau perlu bisa menjual atlet dari Papua yang bisa berjuang baik itu di nasional maupun internasional contoh mungkin seperti sepap bola kemarin kita dari seluruh cabur yang ada di PSSI baik itu futsal kemudian galanita kemudian yang sepap bola laki-laki itu kita dapat mas semuanya nah ini kan suatu prestasi bahwa anak-anak Papua atau generasi Papua dengan sepap bola itu bisa juga berprestasi baik itu 390 nasional karena itu mungkin dengan kerjasama baik itu dari Pemda kemudian dari dinas olahraga kemudian pelatih bisa mewujudkan itu minimal apa namanya sekolah-sekolah untuk khususnya cabur-cabur yang ada di Papua ini baik baik terima kasih Pak silahkan Pak sekum kontingen pertanyaan yang sama apa yang menjadi harapan dari kontingen sendiri dari Bapak sendiri dan motivasi yang bisa diberikan untuk anak-anak Papua di luar sana yang mungkin ingin menjadi atlet yang berprestasi atau mereka yang sudah berprestasi agar bisa lebih meningkatkan prestasinya lagi ya terima kasih jadi saya melihat bahwa dengan menjadi Tuan Rumah PON 20 ini ini menjadi model kita untuk menyiapkan atlet-atlet kita pada event-event yang selanjutnya dan saya percaya bahwa KONI Papua sudah memiliki strategi-strategi untuk itu oke tadi salah satu yang mungkin disebutkan oleh beliau bahwa atlet ini akan kita rekrut melalui event yang kita buat yaitu pekan olahraga daerah yang mungkin dulu pernah sudah kita pernah laksanakan yang kita istilahkan yang Porda kan saya rasa kalau Bapak Gubernur menggiatkan kembali Porda ini pasti kita bisa lebih banyak menjaring anak-anak asli Papua menjadi atlet yang berprestasi nanti dan strategi berikut yang tadi beliau sudah sampaikan juga ya tidak hanya kita latih mereka di sini atau di dalam negeri tetapi kita bisa mengirimkan mereka ke negara-negara yang memang spesialis dalam cabar-cabar tertentu gitu ya mungkin kayak di Cina mungkin di negara-negara yang negara Eropa juga bisa dan ini strategi yang saya sangat setuju dan harapan saya semoga strategi ini benar-benar dilaksanakan ya kemudian karena saya kemarin juga sebagai sekretaris kontingen jadi mungkin mewakili masyarakat juga ya kesempatan ini saya ingin memberikan masukan ya kepada pemerintah dan ya mungkin dalam hal ini koni karena saya melihat bahwa kemarin prestasi yang kita raih itu presentasi anak-anak Papua itu masih sangat-sangat sedikit masih sangat minim lebih banyak kita miliki atlet yang kita transfer dari luar atau mungkin kita ambil dari provinsi lain untuk menjadi atlet kita sehingga harapan saya semoga melalui pekan olahraga daerah yang tadi disinggung ini kita bisa lebih banyak menjaring anak-anak asli Papua untuk memperkuat kontingen kita di event-event yang akan datang sehingga mungkin himbawan saya juga bahwa kita kemarin staff kontingen ada membuat ya rekam jejak rekam jejak prestasi ya yang juga dibantu oleh teman-teman dari Art Mepa Art Media Papua ini itu anak-anak Papua itu kita tampilkan mereka dan kita expose mereka di berbagai media dengan harapan supaya ya adik-adik mereka yang mungkin juga ingin berprestasi di event level PON itu mereka termotivasi dengan menonton anak-anak Papua yang berprestasi di PON 20 itu ya jadi memang sengaja kita buat rekam jejak prestasi ini supaya setiap orang yang menonton bahwa ini kita punya anak-anak Papua nih mereka juga bisa kan kenapa yang lain tidak bisa ayo dan itu banyak himbawan atau ajakan dari mereka-mereka yang berprestasi kemarin jadi harapan saya melalui jejak prestasi itu itu bisa lebih banyak anak-anak kita yang termotivasi untuk menekuni bidang olahraga atau cabar olahraga tertentu sesuai sesuai dengan talenta mereka masing-masing karena terbuka sangat terbuka event-event di dunia olahraga ini banyak sekali tergantung kita saja kalau memang kita punya niat untuk mengembangkan diri kita mengembangkan kemampuan atau talenta yang ada sama diri kita saya rasa pasti masa depan itu pasti akan bisa kita raih jadi itu saja yang menjadi tambahan dari kami dalam artian KONI ya pasti sudah punya strategi yang disiapkan untuk berikutnya ya melalui kebijakan pemerintah saya akan pasti Papua akan lebih baik di tahun-tahun mendatang baik terakhir sebelum saya tutup Pak Sekung ada tanggapannya terkait tadi itu perekrutan untuk anak-anak asli Papua itu mungkin saya perlu luruskan juga ya artinya mungkin orang berpikir hari ini banyak atlet-atlet dari luar sebenarnya mungkin tidak juga karena presentasinya sangat kecil sekali ya kalaupun itu ada hanya beberapa orang saja tidak lebih dari 25 atau 30 karena yang kita persiapkan itu atlet yang memang sayang kalau nomor itu kemudian tidak diikutkan gitu kita Tuan rumah tapi nomor itu atlet kita nggak ada gitu ya apalagi memang venue-venue kita ini baru sedang dipersiapkan hari ini ya pada saat PON ini sebelumnya itu sama sekali agak susah anak-anak kita mau latihan di mana gitu ya bahkan anak-anak kita yang ingin kita mau titip di luar saja untuk mereka bisa latihan di luar sama sekali tidak ada orang tidak susah untuk berangkat ke DKI atau tinggal di Jabar sana sambil sekolah latihan mereka nggak mau gitu jadi mau latihan saja susah makanya kita punya nomor itu cukup banyak tetapi ketika kita pertandingkan di situ nomor-nomor itu bahkan banyak yang tidak kita ikut kenapa karena memang dia ada atlet kita di situ itu sebenarnya kenapa harus kita mengisi kekosongan itu kita ambil dari teman-teman dari luar atau atlet dari luar yang tidak ikut dalam event itu ya membela daerahnya masing-masing jadi kita ambil ya jadi itu sebenarnya alasan kenapa kita ambil nah kemudian juga apa namanya hampir sebagian besar ya itu atlet-atlet Papua yang kita ambil dari luar yang misalnya Binaraga ada anak Papua yang sudah dia sudah lama di luar sana kita kasih pulang jadi kamu tidak usah lagi membela apa daerah lain kamu harus membela tanah Papua ya akhirnya kita harus kembalikan dia seperti itu ya dan itu kita lakukan dan juga ya ke depan mudah-mudahan ya ke depan mudah-mudahan dengan fasilitas venue yang sudah memadai seperti ini kita cukup persiapkan atlet dari sini dengan kita mengambil pelatih yang bagus pelatih yang bagus sambil juga seperti tadi kita kirim anak-anak kita yang kita persiapkan di luar negeri ya seperti hoki kita bisa kirim di Filipina Muay Thai kita kirim di Thailand itu kan setiap kampung itu ada ada eventnya di sana jadi anak-anak ini selalu hari-hari hanya berkelahi terus di sana dan itu mereka akan terbentuk dengan sendiri seperti itu ke China kita kirim ya mudah-mudahan ke depannya kita persiapkan lebih baik ya ya baik dan harapannya pun selanjutnya akan lebih banyak lagi anak-anak Papua yang bisa berkarya dan berprestasi di sana baik terima kasih Pak Sekungkoni atas waktunya terima kasih terima kasih Pak Wakil Ketua Dua Pesla Prof terima kasih terima kasih juga Pak Sekretaris mempunyai atas kehadirannya kiranya Bapak-Bapak sehat selalu sukses selalu dalam set tugas pembinaan dan apalagi dalam rangka untuk pembinaan atlet-atlet yang ada di Papua ini untuk bisa lebih berprestasi lagi dan terima kasih kepada Pemirsa sekalian di rumah yang sudah bersama kami yang sudah menyaksikan dialog Papua menuju jejak prestasi kami pamit untuk diri dari hadapan anda selamat malam dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati